Pada tanggal 17 Oktober 1952, Indonesia menyaksikan momen bersejarah di mana Soekarno berdiri sendirian di depan Istana Merdeka, menghadapi Tengk dan Meriam. Peristiwa ini terjadi ketika ribuan demonstran, bersama dengan perwira militer, menyuarakan tuntutan pembubaran parlemen dan penyelesaian konflik di tubuh militer. Soekarno, yang bukan seorang diktator otoriter, merespons aspirasi rakyat dengan berjanji untuk mempercepat pemilihan umum. Tengk dan Meriam yang biasanya digunakan untuk keperluan perang, pada saat itu digunakan untuk menghadapi pemerintah sendiri dalam momen yang sangat tegang. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai latar belakang konflik ini dan bagaimana Soekarno berhasil mengatasinya dalam video berikut ini. Militer terlibat dalam politik Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, situasi politik di Indonesia masih belum stabil. Konflik politik terus muncul, dengan kabinet-kabinet yang berganti-ganti. Selain itu, korupsi dan tindakan merugikan negara oleh sejumlah pejabat semakin memperburuk situasi. Pada saat yang sama, banyak anggota militer juga terlibat dalam politik, tidak hanya dalam peran militer tetapi juga aktif dalam perpolitikan daerah. Hal ini mendorong Abdul Haris Nasution, seorang petinggi TNI, untuk merasionalisasi militer dan mengurangi jumlah personelnya. Tetapi ada perbedaan pandangan di dalam militer itu sendiri yang menciptakan ketidaksepakatan. Perselisihan yang membawa konflik ke parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPRS, juga ikut campur dengan membuat mosi-mosi terkait situasi dalam militer. Hal ini memicu perdebatan karena dianggap terlalu banyak intervensi dalam masalah militer. Pada 17 Oktober 1952, para perwira militer bersama 30 ribu demonstran melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka. Meskipun mereka membawa tank, meriam, dan persenjataan artileri, tujuan mereka bukan untuk melawan pemerintah, melainkan untuk meminta pembubaran parlemen dan mengakhiri konflik di tubuh militer. Presiden Soekarno menanggapi situasi ini dengan pertemuan langsung dengan para demonstran dan berjanji akan mempercepat pemilihan umum sebagai respons terhadap aspirasi rakyat. Penyelesaian Konflik Setelah pertemuan tersebut, Soekarno juga bertemu dengan delegasi militer. Akibatnya, Abdul Haris Nasution digantikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Meski dipecat, Nasution tetap aktif menulis dan menghasilkan karya-karya penting, seperti pokok-pokok perang gerilya, yang bahkan menjadi bahan pelajaran di Akademi Militer West Point AS perselisihan di kalangan militer, terutama TNI Angkatan Darat, akhirnya berakhir setelah disepakatinya piagam keutuhan Angkatan Darat dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 1955. Penutup Peristiwa 17 Oktober 1952 mengajarkan kepada kita tentang kompleksitas pembentukan dan peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Pada hari itu, Soekarno tidak hanya berhadapan dengan Tengk dan Meriam, tetapi juga dengan masa depan bangsa yang membutuhkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!